Intro Selamat pagi, salam jatrah untuk kita semua Di hari yang membagian ini Kehadirat Allah SWT Tuhan yang maha pengasih Kita panjatkan puji dan syukur atas izin Rahmat dan karunianya Kita semua berkesempatan untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional ini Di hari pendidikan nasional ini Atas nama pemerintah Ijinkan saya menyampaikan apresiasi Pada semua pihak Pada semua pelaku pendidikan dimanapun berada Yang telah mengambil peran aktif Untuk mencerdaskan saudara sebangsa Untuk para pendidik di semua cenjang Yang telah bekerja keras Membangkitkan potensi peserta didik Untuk menjadi manusia berkarakter mulia Yang mampu meraih cita-cita Dan menjadi pembelajar sepanjang hidup Terimalah salam hormat Dan apresiasi dari kita semua Bapak Ibu hadirin yang sangat muliakan Republik tercinta ini digagas oleh Anak-anak muda yang terdidik Dan tercerahkan Pendidikan telah membukakan mata Dan kesadaran mereka Untuk membangun sebuah negeri Yang bineka Yang modern Sebuah negara yang berakar pada Adat dan budaya bangsa nusantara Yang beralaskan semangat gotong royong Tetapi tetap mengedepankan Dan menunggu kembangkan Prinsip kesejajaran dan kesatuan Sebagai sebuah negara modern Pendidikan telah membukukan Pintu wawasan Menyalakan cahaya pengetahuan Dan menguatkan pilar Ketahanan moral Persinggungan dan pendidikanlah Yang telah memungkinkan Para perintis kemerdekaan Untuk memiliki gagasan besar Yang melampaui jamannya Gagasan dan perjuangan Yang membuat Indonesia Dijadikan sebagai rujukan Oleh bangsa-bangsa di Asia Afrika Dunia terpesona pada Indonesia Tidak saja karena Keindahan alamnya Atau keramahan penduduknya Atau Keagungan budayanya Tetapi juga karena Deretan orang-orang terdidiknya Yang berani mengusung Ide-ide terobosan Dengan ditopang Pilar moral Dan intelektual Indonesia adalah negeri penuh berkah Di tanah ini Setan campan Ranting bisa tumbuh Menjadi pohon yang rindang Alam yang subur Laut melimpah Apalagi bila melihat mineral Minyak Gas Hutan Dan semua deretan Kekayaan alam Indonesia adalah Wajah cerah Katulistiwa Namun Kita semua sadar Bahwa aset terbesar Indonesia Bukan tambang Bukan gas Bukan juga minyak Bukan pula hutan Ataupun segala macam Hasil bumi Aset terbesar bangsa ini adalah Manusia Indonesia Tanggung jawab kita sekarang adalah Mengembangkan kualitas manusia Indonesia Saya berterima kasih Atas pengabdian Bapak Ibu Yang diberikan kepada Republik ini Untuk bangsa ini Manusia yang terdidik dan Tercerahkan adalah Kunci kemajuan bangsa Jangan sesekali Kita mengikuti Jalan berpikir Kaum kolonial Di masa lalu Fokus mereka Kaum kolonial itu adalah Pada kekayaan alam saja Tanpa peduli Pada kualitas Manusianya Kaum kolonial memang datang Untuk mengeruk Dan menyedot isi Bumi Nusantara Menguras hasil Bumi Nusantara Karena itu Mereka peduli Dan tahu persis Pada data kekayaan alam kita Dan hanya peduli Pada materi itu Tetapi mereka Tidak pernah peduli Dengan kualitas manusia Yang ada di Nusantara ini Kini sudah 70 tahun Kita merdeka Kemerdekaan itu Bukan hanya mengulang Mohon maaf Bukan hanya menggulung Kolonialisme Melainkan juga Menggelar Kesejahteraan dan Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Jangan sampai kita Hanya tahu tentang Kekayaan alam Tetapi tidak tahu Kualitas manusia Di negeri ini Kita harus berkonsentrasi Pada peningkatan Dan pengembangan Kualitas manusia Kita tidak boleh Mengikuti Jalan berpikir Kaum kolonial Yang hanya terfokus Pada kekayaan alam saja Tetapi Sekali lagi Saya tegaskan Melupakan Soal kemanusiaan Mari kita jawab Taukah kita Berapa jumlah sekolah Jumlah guru Jumlah seswa Jumlah perguruan tinggi Di daerah kita Taukah kita Berapa banyak Anak-anak Di wilayah kita Yang terpaksa Putus sekolah Taukah kita Tentang kondisi Guru-guru Di sekolah Yang mengajar Anak-anak kita Honorer yang nasibnya Belum jelas juga Taukah kita Tentang tantangan Yang dihadapi oleh Kepala sekolah Dan guru Untuk memajukan sekolahnya Fasilitas Yang masih Terus harus kita Perhatikan Lebih jauh lagi Berjuta jumlahnya Putra-putra Indonesia Yang kini telah berhasil Meraih kejahateraan Pada kita Yang telah sejahtera itu Jelas terlihat Bahwa pendidikan Adalah hulunya Karena pendidikanlah Maka terbuka peluang Untuk hidup lebih baik Pendidikan senjata ampuh Untuk mengubah dunia Pendidikan itu Seperti tangga berjalan Yang mengantarkan kita Meraih kejahateraan Yang jauh lebih baik Pertanyaannya Sudahkah kita Menengok sejenak Pada pendidikan Dunia Yang telah mengantarkan Kita sampai pada Kesejahteraan yang lebih baik ini Pernahkah kita Mengunjungi sekolah kita dulu Saya akan berhenti sebentar Gambar itu Adalah sekolah Pada sayat saya SD Di Tawangmangu sana Pernahkah kita Menyapa Bertanya Kabar dan kondisi Setelah berucap Terima kasih Pada guru-guru Yang mendidik kita Bagi kita Yang kini berkiprah Di luar dunia pendidikan Mari Kita luangkan perhatian Mari Kita ikut terlibat Memajukan pendidikan Mari Kita ikut iuran Untuk membuat Generasi anak-anak kita Bisa meraih Yang jauh lebih baik Dari yang berhasil Diraih Untuk generasi kita ini Dan iuran paling mudah Adalah kehadiran Datangi sekolah Datangi guru Datangi anak-anak Pelajar kita Lalu terlibat Untuk berbagi Untuk menginspirasi Dan terlibat Untuk ikut memajukan Dunia pendidikan kita Bapak Ibu Hadirin Yang sangat saya hormati Mudah-mudahan Kerimis ini adalah Berkah untuk kita semua Wajah masa depan kita Berada di ruang-ruang kelas Memang Akan tetapi Hal ini bukan berarti Bahwa tanggung jawab Membentuk masa depan itu Hanya berada Di pundak pendidik Dan tenaga kependidikan Di institusi pendidikan Secara konstitusional Mendidik adalah Tanggung jawab negara Namun secara moral Mendidik adalah Tanggung jawab Setiap orang yang terdidik Mengembangkan kualitas Manusia Indonesia Harus dikerjakan Sebagai sebuah gerakan Bersama Semua harus ikut peduli Bau-membau Saling sokong Dan topang Untuk memajukan Kualitas manusia Indonesia Lewat pendidikan Oleh karena itu Bapak Ibu Hadirin sekalian Peringatan hari pendidikan Nasional tahun ini Kita mengambil tema Pendidikan sebagai Gerakan pencerdasan Dan penumbuhan Generasi berkarakter Pancasila Kata kunci dari tema tersebut adalah Gerakan Orang menengwai Obah Olobis kontor Paris Bergerak semua untuk pendidikan Pendidikan harus dipandang sebagai Ihtiar kolektif seluruh bangsa Karena itu pendidikan tidak bisa dipandang sebagai sebuah program semata Kita harus mengajak semua elemen masyarakat untuk terlibat Kita mendorong Kemajuan pendidikan menjadi gerakan semesta Yaitu gerakan yang melibatkan seluruh elemen bangsa Ya masyarakat yang merasa memiliki Ya pemerintah yang memfasilitasi Ya dunia bisnis yang peduli Dan ormas LSM yang mampu mengorganisasi Berbeda sekedar program yang perasaan memiliki atas kegiatan Hanya terbatas pada para pelaksana program saja Sebuah gerakan justru ingin menumbuhkan rasa memiliki pada semua kalangan Mari kita ajak semua pihak untuk merasa peduli Untuk merasa memiliki Atas problematika pendidikan kita Agar semua bersedia menjadi bagian dari etiar Untuk menyelesaikan problematika itu Gerakan mencerdaskan dan menumbuhkan generasi berkarakter Pancasila Adalah sebuah etiar Mengembalikan kesedaran Tentang pentingnya karakter Pancasila dalam pendidikan kita Sudah digareskan Bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik Agar menjadi manusia yang beriman Yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maesah Yang beraklak mulia Yang sehat Yang berilmu Yang cakep Yang kreatif Mandiri Dan menjadi warga negara yang demokratis Serta bertanggung jawab Itulah karakter Pancasila Yang menjadi tujuan pendidikan nasional kita Menumbuh kembangkan potensi anak didik Seperti itu memerlukan karakter pendidikan Dan suasana pendidikan yang tepat Disinilah Bapak Ibu hadirin Peringatan hari pendidikan nasional Menjadi amat relevan Untuk mengingatkan kembali Tentang karakter pendidikan Dan suasana pendidikan kita Peringatan hari pendidikan nasional ini Tidak bisa dilepaskan dari sosok besar Ki Hajar Dewantoro Yang pada tanggal 2 Mei Merupakan hari kelahiran beliau Sebagai Bapak Pendidikan Indonesia itu Ki Hajar Dewantoro menyebut sekolah Dengan istilah Taman 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 merupakan tempat belajar Yang menyenangkan Seneng Bukan senep Anak akan datang dengan riang hati Dengan seneng hati Berada di taman Juga dengan luapan kegembiraan Dan pada saat Harus meninggalkan taman Maka anak akan merasa berat hati Dia akan rindu Pada taman pendidikan itu Pertanyaannya Sudahkah sekolah kita menjadi seperti taman Atau menjadi tempat yang mengerikan Sudahkah sekolah kita menjadi tempat belajar yang menyenangkan Atau menyebalkan Mari kita dorong Sekolah adalah tempat yang selalu kita rindukan Sebagai taman yang menyenangkan Sekolah yang menyenangkan memiliki berbagai karakter Di antaranya adalah sekolah yang melibatkan semua komponennya Baik para guru Orang tua Seswa dalam proses belajarnya Sekolah yang pembelajarannya relevan dengan kehidupan Sekolah yang pembelajarannya memiliki ragam pilihan dan tantangan Di mana individu diberikan pilihan dan tantangannya itu Sesuai dengan tingkatannya Sekolah yang pembelajarannya memberikan makna jangka panjang dari peserta didiknya Di hari pendidikan nasional ini Mari kita kembalikan semangat dan konsep keajar Dewan Toro Bahwa sekolah harus menjadi tempat belajar yang menyenangkan Saya kira bapak ibu guru disana Pasti akan siap Menyediakan itu dan kita orang tua Pemerintah harus turut serta membantu Sekolah bro Yang menyenangkan bro Kita mesti pinter bro Sebuah wahana belajar yang membuat para pendidik merasakan untuk mendidik Sebagai sebuah juga kebahagiaan Sebuah wahana belajar yang membuat para peserta didik merasakan belajar sebagai sebuah kebahagiaan pula Pendidikan sebagai sebuah kegembiraan Pendidikan yang menumbuh kembangkan potensi peserta didik Agar menjadi insan berkarakter Pancasila Ikhtiar besar kita untuk pendidikan ini Hanya akan bisa terwujud apabila kita semua terus bekerja keras Bekerja cerdas Dan makin membuka lebar-lebar partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam dunia pendidikan Mulai hari ini Mari kita harus mengubah perspektif bahwa pendidikan bukan hanya urusan kedinasan di pemerintahan belaka Melainkan juga urusan kita dan ikhtiar memajukan pendidikan adalah tanggung jawab kita semua Mari kita teruskan kerja keras, kerja bersama ini Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Selalu membimbing kita agar meraih dan melampaui cita-cita bangsa kita yang tercinta ini Amin Saya menyebutkan terima kasih Apresiasi kepada para penyelenggara pendidikan, kepada para dinas Ujian nasional di kita Alhamdulillah Moral masih ada Masih jujur Orang nyontek Orang diajari nepek Maka inilah moralitas yang mesti dibangun Insya Allah kejujuran ini akan membanggaikan semangat kita Sebagai orang-orang Pancasilais yang berkarakter Besok kita doakan semua yang mau UN Belajar yang bahagia, yang rajin Tidak nyontek, tidak ngepek Kita tumbuhkan moralitas jujur Agar kemudian kita menjadi bangsa yang baik Matunun, selamat hari pendidikan nasional Pilotek Waidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menteri Pendidikan Nasional Anies Baswetan role job right strategy ini art you you